Pas berangkat kan berat kang, pas pulang anehnya teh ringan, disitulah mulai aneh Pikiran teh wah gak bakal bener di otak, otak berpikir teh Tapi kalau dicerita gak bakal bener yaudah, memutuskan ngecam di pos 3 Dan di pos 3 itu cuma ada 3 tenda yang ngecam Sama kita ya? Sama kita itu 3 tenda, berarti ada 2 pendaki lain Dan disitu kita mendirikan tenda, cepet-cepet ada hujan, kabut, maghrib Pas mendirikan tenda, saya pun melihat di pojok kanan, di sebelah pohon Kan ada pohon besar ya kang, kita teh bikin tenda teh di belah juru Di juru kanan, pojok kanan, di situ teh di belah pojok kanan kita tuh pohon besar Sesosok hitam, gede, ini mah hitam, gede, matanya merah, melirik, menatap kita yang lagi bikin tenda Dan disitulah saya ke rekan Dian bilang Dian, yuk segera masuk aja ke tenda, yaudah biar saya aja yang bikin tenda kang Karena kan Dian tau kayak gimana Dari situ saya bikin cepet-cepet dan masih, dia tuh masih menatap, masih ada Sampai matanya sampai merah banget, dan disitu saya hampir ketakutan Barang-barang pun yang biasanya rapi, saya langsung lemparin ke tenda Ngerusak apa yang penting kita selamat, lemparin ke tenda aja kang Sampai tenda juga lah, nggak benar, nggak rapi, yang penting kita di dalam tenda adalah aman lah Terus Kang Gian pun merasakan ya kang Iya, pas mendirikan tenda tuh sebelum rekan Renaldi nyuruh masuk ke tenda Saya tuh melihat tuh, dari tempat yang Kang Renaldi kakinya keram Saya melihat ada sosok hitam, tapi lagi kayak gini Kayak gimana sih, tangannya tuh Merangkul kaki? Iya, merangkul kaki, jadi hitam semua pokoknya Pakai baju hitam kayak, apa ya, jubah gitu Jubah hitam, jubah hitam, lusuh, potor Rambutnya nutupin, jadi kayak gini, rambut gini Laki-laki ya, laki-laki kan? Laki-laki, tapi nggak tau rambutnya panjang Terus, ya udah, saya kaget sama rekan Renaldi disuruh masuk Nggak tau kenapa disuruh masuk, terus saya nurut aja langsung masuk Tenda beres-beres, beres-beres, kita sholat maghrib, makan Terus, kita tuh ngerencana, eh disuruh gitu ya? Pas habis suat maghrib, habis selesai makan bikin mie ya Kang Pastilah pendaki makanan favorit, mie Pasti mie, habis makan mie Dimanapun, pasti mie Nggak bakal mungkin beli spageti, di gunung nggak ada yang spageti Paling juga bikin nasi lah Kang Cuman habis makan, makan-makan Kan kita udah sepakat, kalau kemana-mana kita naik gunung Bawa Al-Quran atau surat yasin Disitulah kita bawa surat yasin, dan kita ngeyasin dulu sampai isya Kang Alhamdulillah, agak tenang, hati agak tenang Terus sholat isya, kita habis yasinan, sholat isya Abis sholat isya tuh nggak ada yang berani keluar Nggak ada yang berani, yang mau ngecepi apapun nggak ada yang berani Soalnya udah sepi, tenda juga pada di dalam, mereka yang mendaki lain juga Nah disitulah, yaudah Biasanya kita kalau mendaki kan Kang Suka jarang tidur, kan susah Biasanya tidur paling jam 11, jam 12, jam... Agam malam lah, baru tidur Tapi, tetapi pas di gunung Cikurai Kita merasakan tidur tuh tidur cepet Kang Jam setengah sembilan udah tidur Baru-baru pertama kali jam setengah sembilan tidur di gunung Kang Biasanya tidur malam Setelah biru lo itu... Summit jam berapa Kang? Summit tuh Kita sebelum summit tuh Sebelum mau summit tuh Jam 8T masih diskusi Kang Besok pagi tanya kita Mau lanjut Atau Balik Balik ke rumah Langsung lah Nggak mau mikir nanjak Kan Puncak masih ada waktunya Kang Masih ada hari esok daripada kita memaksakan Daripada kita memaksakan ntar kita apa-apa Lebih baik hari esok Tetapi disitu Kita berbincang-bincang Dan Saya pun bilang ke Gian Mau gimana Mau lanjut apa enggak Katakan Gian Terserah Terus saya bilang gini aja Lebih baik lanjut lah Kita jauh-jauh dari Garut Dari Majalengka Eh dari Majalengka ke Garut Cuman modal uang sedikit Lebar kapan lagi ke Garut Udah sama kita kan diizinin Mumpung diizinin sama orang itu lah Dan disitu lah kita memutuskan Lanjut Alhamdulillah lanjut Di dalam tenda kita Kan bawa hape dua Itu teh musik teh dibesarin Gak kecil Sampai baterai Sisa berapa sih Dikit ya Ya dikit tinggal 30 Berapa 30% Karena style musik biar tenang Suasanya tenang Ya udah setelah itu berbincang-bincang Style musik Tidur Cuaca dingin masih hujan kabut Dan kita tidur lah Ketika bangun kan malam teh bangun Yang pengen kencing Ya bangun Saya yang bangun mah Pas jam 12 malam Jam 12 Saya bangun Aneh nate bangun jam 12 malam Pikiran udah gak mau bangun gak mau keluar Dan disitu bangun bangun jam 12 Saya ngebangunin rekan gian Tetapi Rekan gian gak mau bangun Katanya Enggak Enggak Kayak gak mau lah Enggak mau kayak gitu Ya udah Mantuk saya memutuskan Untuk keluar sendiri Karena saya pengen bersiul Kalau kan Sepertinya di gunung Kencing di botol kan Gak sopan ya Kang Ya Jadi Kayak yang gak ngertiin lah Lebih baik Kencing biasa Cuman nanti izin Ya Saya memaksakan diri Memberanikan diri lah Pede Memberanikan diri Keluar Jam 12 malam Jam 12 Keluar Saya kencing di pojok kiri Kan Tendatnya di pojok Di kanan ada pohon besar Di kiri ada pohon besar Saya kencing di pohon besar Saya izin sih Ijin Pas setelah selesai kencing Saya merasa gak enak Ada mendengar Ada yang tertawa Pas dilirik ke atas Ada sesosok Putih Cewek rambut panjang Ya kalau menurut saya sih Dipanggil Di desa saya di Simpurem Kalau teman-teman dipanggil Tante Itu Tante kunti lah Biar agak gak serem Weh ada tante Ada tante Nah ini di gunung gak gitu Weh ada tante Ada tante Gak gitu Jadi saya merahasiakan itu Pas disitu nih Tertawa Saya asli Langsung Kencing selesai Enggak Telana Seleting Belum di itu inti Ya udah langsung masuk tenda Langsung tidur aja Musik digedein Saking ku takutnya bisa nana Itu masih kedengar tertawa tuh kan Masih ada Sampai Kedengar tertawa tuh Sampai jam setengah dua Masih ada tertawa Pas saya lihat lagi Pan saya masuk Jam satu Saya belum tidur Lihat lewat jendela tenda ya Masih ada di atas Anehnya tuh masih ada Belum pergi Yaudah saya memaksakan tidur Tidur tuh pake sleeping bag kan ya Kang Udah Muka tuh semua ditutupin Saya kering ku takut ditutupin Yaudah tidur deh Sampai bangun bangun kita Kesiangan ya Bangun jam tujuh Jam tujuh Di gunung bangun jam tujuh Bangun di tujuh Ya pagi lah Pagi mah ya Pres ya Biajah Gak ada apa-apa lah Berani pagi Makan sarapan Ada bapak-bapak ya Pendaki lain bilang Dari mana Dari Majalengka pak Mulai Gimana turun apa nanjak Nanjak semalam ngecam disini Oh jauh banget ke puncak Iya pak jauh Gimana mau lanjut apa ngecam Dan kita bilang Mau lanjut pak Terus bapak-bapak bilang gini Kalau bisa sih Alat-alat bawa aja Ke atas Soalnya kan di gunung Cikurai Pernah ada kejadian Semua alat-alat hilang Ada yang nyuri kan Jadi Kalau bisa Dibawa aja Tapi kita sih paling bawa Yang Pentingnya Yang berharga Kita bawa yang lain Tinggalin di tenda Disitulah Kita jam Setengah delapan Eh jam delapan ya Jam delapan Jam delapan baru Jam delapan baru Siap Berangkat kan Itu juga cuma pake kolor ya Ke atas pake kolor Kolor Baju Baju aja Baju kaos lah Gak ada niatan buat gaya foto-foto Yang penting dapet gunung Cikurai Tuncak Cikurai udah Jam delapan berangkat Berangkat ya Alhamdulillah Lancar Jalan sih Gak di perjalanan yang cek itu Lancar ya Lancar gak ada penghalang Kayak yang sore malem lah Tapi cuman Capek aja Capek ya Nanjak Jauh banget ternyata Dari pos tiga ke puncak itu Terus di puncaknya kan kita foto-foto Biasa Di perjalanan dulu kan Di perjalanan Kita tuh tertipu Pas pulang itu masih Pas berangkat juga Pas berangkat Kita berdua tertipu Kan kirain Masih di perjalanan lurus ya kan Landai Kan di gunung Tade Nanjak Udun Landai Ini di Landai Perjalanan Landai Pas mau Nanjak Kita tuh melihat Ada tenda Gede Warna oren kan Oren Oren Tenda warna oren gede Di sebelah kiri ya kan Sebelah kiri Tinggir Jurang Wah ada tenda Kita lihatnya mau minta Air ya kan Sarapan lah Pas disamperin Hampir aja Kita mau masuk ke jurang Itu teh teh Jurang bukan tenda Cuman daun Daun kecil Warna oren Tapi bisa berbentuk Kayak tenda Tenda kan Di Di Si pojok Paling kiri lah Jurang Di tengah-tengah jurang Kan daun teh Jadi ngeringkil ke tengah Itu jurang Di jurang Tengah-tengah jurang Kita hampir mau masuk ke jurang Untuk mau nyamperin Tapi kayak 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 tenda aja Tenda Dari bawah mah kayak tenda Pas disamperin Cuman bunga Bunga kecil Segini warna oren Dari jauh tenda Kok bisa Kok bisa kayak gitu Saya berpikir sih juga Aneh nyata gitu Tapi Cerita-cerita Dari Gunung Cermai Kata Orang-orang lah Pendaki lain juga Ngalamin kayak gitu kan Sama Jadi mungkin disitu teh Kayak Ngasut pikiran kita Yang lagi kosong Kan pikiran kalo naik gunung Utamakan lah Pikiran jangan kosong Ya Apalagi kalo wanita Jangan lagi Datang bulan Ya gitu Dan disitulah hampir kita Mau gak ada ya Alhamdulillah masih selamat lah Diselamatin Alhamdulillah si Allah Lanjut ya Ke puncak Di puncak kita foto-foto Terus sampai pulang Turunnya berapa sih? Jam 10 Kan di puncak tuh Pas perjalanan puncak kan Ngelewati Ada lahannya Kang Gede Segede ginilah Gede Buat tempat nge-camp Pos lima gitu? Di pos lima ya Di pos lima Buat nge-camp Saya di pos lima Kang Gian mah gak ngedenger ya? Enggak Enggak Saya di pos lima mendengar Keramaian Padahal gak ada satu pun Tendak Kang Ngerti Kang Jadi Keramaian kayak yang Berisik lah Main lagi main Tapi itu tak keramaian tuh Bukan kayak Bapak-bapak Atau ibu-ibu Atau Remaja lah Tapi anak kecil Kang Anehnya Yang ngejerit Bermain Ketelinga tuh Menengung Terus ada Ada satu Yang bilang gini Ke saya Ngebisik Aduh ikut main Tak, dari situ kan Saya deg-degan Siang-siang gini Jam 9 Jam 8 Ada yang gitu Saya berpikir Ya udah Positif aja lah Lanjut Alhamdulillah Disitu gak ada Masih Alhamdulillah gak Sampai keganggu banget Cuman gangguan suara doang Lanjut Sampai puncak Kita jam 9 Disitu tuh kita Disambut dengan Kejelekan Puna Di puncak Kita merasa Ah Kecewa 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 Karena disitu Asli Kabut Tebal Menutupi Semua puncaknya ditutupi Dan situ tuh kita udah optimis Eh udah pesimis Udah pesimis Udah Dilanjut Cuman Dan situ tuh kita menunggu sampai jam 10 Sampai jam 10 pagi Terus jam 10 Alhamdulillah ya Alhamdulillah mungkin Tuhan memberi rejeki Kabutnya ilang kan Keren Jadi kayak lautan awan gitu Samudera awan Samudera awan kan di Kalau di laut Jadi air bergelombang Kalau di gunung Awan Yang bergelombang gitu Jadi kita tuh Di atas awan Alhamdulillah itu tuh Dapet rejeki Alhamdulillah foto-foto Sampai selesai Alhamdulillah terus Sampai jam setengah 11 Di atas Di puncak Turun Turun sih Turun Lanjut Terus kita turun ya Jalur ke yang tadi Biasa Terus kita juga jalannya Pas mau turun Rada lambat sih Karena licin juga ya Licin abis hujan Terus Pas di pos Lima ya Kalau gak salah Saya tuh ada Empat Eh pos empat Pos empat ya Ada pohon tumbang Terus saya tuh ngeliat Kayak ada Pendaki Cewek Lagi tiduran Kayak tengkurup gitu Tiduran Bajunya itu Warna Orang gitu Kayak jaket Warna orang Atau warna biru Lupa lagi sih Terus Terus saya berpikir Kenapa sih Satu Cuman satu orang Sendirian ya Sendirian tidur Di Itu Pohon yang tumbang ya Anehnya Jadi aneh Sendiri Cewek Gak disemperin Gak berani Gak ada liatan Mau ngajak Cuman Saya Renadi Sebagai Renadi Yang waktu itu Gak ngeliat kan Sumpah Gak ada sesak-sak ya Di pohon tumbang Ya udah Cuman bilang aja Langsung Gini Ray Itu ada wanita Sendiri aja Di pohon tumbang Saya bilang Mana gak ada Tak disitu kan Ray Saya udah mulai berpikir Wah gak bakal bener Maksa langsung Gian Udah ayo aja lanjut aja Kata Gian Bentar dulu Malahnya Gian Ngomong bentar dulu Di perhatikan kita Takut salah gitu Ya udah Langsung di tangan Langsung ditarik Langsung aja Udah langsung turun aja Sampai Pake nada tinggi Kan Kayak yang hendek gitu Tengah denge Ya udah Langsung ditarik Dekan Gian Tarik Lari ya Lari sampe pas tiga Mau jalan gini juga Lari aja Alhamdulillah Gak terjadi Jatuh ya Tapi di pos yang tadi tuh Tetep kayak ada ngeliat tenda Tenda orennya Masih ada Pas turun juga masih ada Tenda orennya Dari atas Tendanya besar Tenda Masih ada Disamperin Cuman bunga Sumpah Habis pusing disitu Ini apa-apaan Dipikiran tuh Ya Allah Kok kayak gini Kan kita niatan baik Cuman menerangi Gak ada niatan mengganggu Tapi malah kayak gini Disitu tuh ya Pas habis ngelewatin tenda Ya Tenda nipu Nah disitu yaudah Lanjut aja lah Lari sakingku Udah hati teh Udah gak tenang Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Pas 3 ke bawah mah Alhamdulillah gak ada gangguan ya Gak ada dari Pas 3 Pas 3 ke bawah Gak ada gangguan Cuman dari Pas 3 ke atas Banyak gangguan Cuman Cuman yang tenda orang itu Apa memang Itu menunjukkan bahwa Tadi yang disebutkan ada apa namanya Yang Wanita itu masih belum ketemu Warna bajunya juga hampir sama ya Orang asli Tenda orang yang tebel Tapi cuman daun Orang Niatak Niatak pas ngeliatnya Daunnya mau dicabut ya Eh diambil Daun teh Cuman kan bisa nanaon Yaudah Masih bingung sih Masih bingung dari situ gitu Terus emang ngerasain teh Di setiap perjalanan tuh Kayak ada yang ngeliatin dari atas Ngeliatin terus banyak Dari atas sampe bawah juga Setelah nyampe tenda Lanjut perjalanan lagi Atau masih tetep disitu gang Istirahat dulu Istirahat dulu Istirahat sampe jam Setelah 12 Ya setelah 12 Langsung Suruh ayo pulang Setelah 12 Disitu teh kan Datang Datang tenda Datang tuh langsung Ngeruguhin dulu tenda Beres-beres Habis beres-beres Diem dulu Minum Langsung rekan Gian bilang Yaudah ayo aja lah Takut keburu sore Datang pulang ke Majalengkanya Yaudah Disitu lanjut lari Nggak jalan kaki ya kan Lari aja Pakai carry Carry lari Mau disitu teh Di perjalanan tuh banyak lah Jadi licin Di soledad Di soledad Berarti dari Post berapa tadi kan Post 3 Post 3 Ke bawah tuh langsung lari Iya Nggak mikirin situasi lah Jalan Yang penting sampe dulu di basecamp Jam berapa? Di basecamp jam 1 Jam 1 Walau lari juga tetap lama Anehnya teh kan Padahal deketnya Padahal deketnya Setelah dari basecamp kemana lagi itu kan Kita istirahat dulu Istirahat di situ Mandi Mandi Gaya lah mau pulang Gaya Disitu teh masih belum cerita ya Belum Belum cerita Mandi Gaya Ngambil kan di Gunung Cikurai juga Dapet sertifikat Iya Kayak di Cermai Ambil lah dapet sertifikat Mandi Mandi Makan dulu kan Makan mie Mie lagi Mie lagi Dari berangkat Sampai pulang Yang mau malam mau siang Mau siang Di gunung pasti Mie Berarti itu makanan pokok seorang pendaki Iya Favorit yang gampang Wajib 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 Emang wajib kan Mie itu paling wajib dibawa Karena kan gampang kakinya Karbohidrat juga ya kan Iya Disitu Bis mandi Langsung lah Kita pulang Foto-foto dulu Foto-foto dulu Foto-foto di Plang Plang yang bacaan Gunung Cikurai Plang Cikurai Montain Cikurai Ketinggian 2800 ya Iya Kalo basah 800 lebih lah Lupa lagi Udah lama Terus jalan Jalan Sampai di parkiran ya Di kebuntai juga kita foto-foto Nah foto-foto dulu Ada Anehnya tuh Pas kita udah sampai di base camp Banyak yang ngedaki Di hari malam jumat Kita ngedaki di malam kemis Dan di malam jumat Rame Malah ramean malam jumat Daripada malam kamis Daripada malam kamis Saya berpikir disitu Aneh Banyak pendaki Apa-apaan Kayak gini anjir Gak adil semua Iya Rame di malam Jumat Malam kamis Malah seman sepi Lebih rame Hampir Ada Ada rombongan Rombongannya tuh 20 orang kan Pas malam jumat Habis itu tuh Ada lagi datang lagi Banyak bu Banyak bu Jumat Nah itu ya Sangat banyak cerita mistisnya Karena memang di gunung itu Ya kita Kesebutnya apa ya Emang tempatnya Makhluk seperti itu ya Kang Saling berdampingan lah Saling berdampingan Asal kita ya Mengakui adanya makhluk tersebut Tapi sebelum kita akhiri Perjumpaan kita kali ini Mungkin dari Kang Gian dan Kang Renaldi Ada pesan-pesan nih Kang Buat teman-teman di rumah yang Sama-sama juga mungkin seorang pendaki gunung Apa nih Ya Dari saya sih pesan Kalau mau ngedaki Terutama sih izin orang tua Ya Yang biaya Biaya Jangan memaksakan bila Uang gak ada Terus waktu Peralatan Peralatan lebih baik Minjem daripada Ngedadak beli Jadi jangan terlalu terpatok Wah gue Pengen jadi pendaki Harus punya ini Punya ini Lebih baik Jangan dulu kayak gitu Lebih baik ya kita Pinjem lah sederhana dulu Gak usah Sok-soan pengen beli Karena alat pendaki itu Tas tuh Gak seharga Beli gorengan Dapet tiga Mahal lah Mahal Saya aja yang Udah berapa kali beli Rusak lagi Mahal Sampai saya aja Disuruh beli alat sekolah Kesalahan saya yaitu Beli alat gunung Kesalahan saya Lebih baik pentingin dulu Alat-alat sekolah Daripada alat gunung Alat gunung yang kedua Kan Gian gimana? Pas dari saya sih Bener Yang pertama itu Ijin orang tua Terus yang kedua Jangan bawa Barang-barang yang aneh tuh Kebetulan pas saya Muncak ke Gunung Cipura itu Bawa Barang itu Kayak Bawang putih Terus Garam Kayak gitu Gak tau sih Pas Dengar dari YouTube sih Itu yang ngeganggu Nah itu ya Ini pesan-pesan dari Kang Gian sama Kang Renaldi Untuk temen-temen di rumah Yang belum follow IGnya Kang Gian itu apa Kang? IGnya? IGnya Jayan Jayan Langsung dikepoin aja ya Kang Renald apa? IGnya Ray underscore Amrp16 Nah itu ya Langsung di DM aja Kalau yang mau kenalan Dan Untuk temen-temen di rumah Yang Khususnya pendaki Langsung aja DM mereka ya Biar tau Kang gimana sih Pengalaman-pengalaman Langsung aja Barangkali Disini belum tercerita Kang Oke temen-temen di rumah Yang belum subscribe ke channel Gagas Agas Langsung aja di subscribe sekarang juga Dan Tekan tombol loncengnya Biar nanti Kalau misalkan ada notifikasi ke HP kalian Langsung masuk Dan bisa ditonton langsung ya Kang Wajib subscribe ya Kang? Siap Wajib subscribe Jangan lupa Kalau mau ngajak ngedaki Ngajak aja Nah DM aja Betul Yang penting waktunya tepat Dan uang Ada Pasti itu Pasti itu Oke cukup sekian Kami pamer diri Dan selamat sore